Masuk ya, masuk belakang. Masuk ya, masuk, masuk. Petugas pemadam kebakaran kota Palembang, Rabu 8 November 2023 siang, mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 6 meter, yang bersembunyi di atap rumah warga yang berada di Jalan Jaya 7, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Saat evakuasi, petugas kesulitan karena ular melakukan perlawanan. Setelah satu jam proses evakuasi, petugas mampu mengamankan ular dan dimasukkan ke dalam karung. Kayaknya kesulitan, Pak, evakuasi tadi, Pak. Itu kenapa, Pak? Karena lebih agak bersatu. Ini diperkirkan berapa meter, Pak? Sekitar 4 meter lebih, ya. Beratnya sekitar 50-an lebih. Ini bobot yang besar, Pak. Jadi sedikit selesai jalan evakuasi terbaik. Lama kali ujung ular itu, aku lagi bangun. Bangun, mandi, pegawai. Icing up posisi ular itu. Lagi pucatan, Pak. Langsung tak tolong, tolong biar keluarga tahu juga. Kalau kamu makan watap ini, jamkar, itu segera dievakuasi. Lebih kurang mungkin 5 meter lebih lah itu. Diduga ular tersebut masuk ke pemukiman warga karena kehabisan makanan. Selanjutnya ular akan dilepasliarkan. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.